Hai ko friends, pada soal ini diketahui bahwa suatu kotak terdiri atas 15 bola merah, 25 bola hijau, dan 18 bola biru. Sehingga total semua bola yang ada pada kotak tersebut adalah 58 bola. Lalu kita diminta untuk menentukan probabilitas terambilnya 2 bola di mana, bola pertama yang diambil adalah bola merah, lalu bola kedua yang diambil adalah bola biru. Untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu rumus dasar dari peluang yaitu Px atau peluang dari kejadian X akan sama dengan Nx atau banyaknya anggota pada kejadian X, lalu kita bagi dengan Ns atau banyaknya anggota pada ruang sampel yang kita punya. Sehingga karena kita diminta untuk menentukan probabilitas terambilnya bola merah di pengambilan yang pertama dan bola biru pada pengambilan yang kedua, maka kita bisa tuliskan peluangnya sebagai P dari M,B. Lalu untuk menentukan nilai dari peluangnya, maka kita mencari terlebih dahulu peluang terambilnya bola merah di pengambilan yang pertama. Sehingga kita bisa tuliskan peluangnya sebagai banyaknya bola merah pada kotak tersebut yaitu 15, lalu kita bagi dengan total bola yang ada pada kotak tersebut yaitu 58. Sehingga 15 per 58 di sini merupakan peluang terambilnya bola merah di pengambilan yang pertama. Lalu karena pada pengambilan yang kedua, bolanya harus berwarna biru, maka kita mengalikan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan yang pertama dengan peluang terambilnya bola biru di pengambilan yang kedua. Sehingga peluang dari terambilnya bola biru di pengambilan yang kedua akan sama dengan jumlah bola biru yang ada pada kotak tersebut atau 18, lalu akan kita bagi dengan banyaknya bola yang ada pada kotak tersebut atau akan sama dengan 57. Di sini kita bisa lihat bahwa pada pengambilan yang kedua, jumlah total bola yang ada pada kotak hanya tersisa 57, karena sebelumnya kita sudah mengambil satu bola pada pengambilan yang pertama. Jadi total bolanya akan kita kurangi dengan 1. Sehingga jika kita kalikan 15 per 58 dengan 18 per 57, maka hasilnya akan sama dengan 45 dibagi dengan 551. Jadi kita bisa simulkan bahwa jawaban untuk soal yang kita punya di sini adalah 45 per 551. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.